Hai guys, Assalamualaikum Hari ini aku membuat istimewa Dari Kerdus susu Yuk kita buat Bahan-bahannya adalah Kerdus susu Kertas 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 origami Tutup botol Tensil Sedotan Kertas Gunting Dua sumpit Penggali Pidang permanen Dan tembak Yuk kita buat Bersama-sama Sama-sama Kalian buat dulu kotak Di penuh susunya Lalu kalian gunting Menggunakan kertas Harus dilakukan orang dewasa ya guys Seperti ini ya guys Hai Kalo sudah Kalian gunung Menggunakan kertas origami Seperti ini Kalian 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 tulis Selanjut Nah Kalian 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 Nujur Kalian Kalian dan sifat bentuk unruh B seperti ini lalu A kalau kalian lihat bentuknya mirip antena TV kalian taruh di belakang sini lalu kalian kelem Ais lalu kalian rambar ceripanya di kertas pas pelubang TV tadi caranya kalian dikasih kertasnya menjadi 2 seperti ini kalian nikah lalu kalian gunting deh nah guys ceritaku sudah dari nih judulnya bingung yang berani sekarang ini kalau kita sambung-sambung ceritanya mudah-mudahan di instalasi seperti ini nah guys lihat nih huuuu shantakopadi daaam Nah guys kalian beli lubang di kanan kiri tembus ke bawah ya Karena ini untuk kita memasukkan sumpit Nah guys kalian tarik ujung cerita ke dalam TV Lalu nanti kalian land ujung cerita kalian di sumpit Nah guys jadi seperti ini Kalau sudah kalian bisa sumpit yang ini sampai ke depan cerita Kalian gulung-gulung terus ya guys seperti ini Nah katas yang ujung sini kalian lakukan juga dengan pembinaan yang ini Tapi masukkan dulu guys sumpitnya Guys jadi seperti ini Seperti film kan Guys supaya sumpitnya tidak bergeser dan bagian bawah Kita tekan menekan karet Nah guys Selanjutnya kalian buat kapi TV-nya seperti ini Kalian buat dari kedus Lalu kalian tempel pakai klang seperti ini di bawahnya Nah guys jadinya seperti ini Lucu kan kalau aku buat kakinya Aku penasaran nih gimana acaranya Ini kita putar caranya begini Kalian putar sumpitnya ke kanan Mingguin yang berani Pada suatu hari Mingguin sedang bermain dengan anak kucing yang bernama Miao Saat itu Miao bosan beri main boneka yang mengajak jalan-jalan Pingmin pun menurut Mereka pun jalan-jalan tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu hampir tersesat Lalu tiba-tiba Miao diganggu oleh singa ganas Dia pun menarik Miao menggunakan parusnya Mingguin pun ada idro untuk mengembungkan singa ke dalam laut Dia menangkapnya Lalu dia menempatnya ke dalam laut Miao bingung rencananya apa Ternyata si singa akan dilemparkan ke laut yang dalam Terima kasih Terima kasih sudah menonton video aku Ketemu lagi dengan aku Melody Ehem Good bye everybody I'm Growing Terima kasih.